Halo guys, ketemu lagi di City Skyline 2. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Di last episode 2 teman-teman, kita pertama udah bikinkan nuklir power plant nih, sumber listrik kita yang paling canggih ya. Sama satu pemukiman baru yang gue taruh di tengah kota ya. Dan ternyata teman-teman, ada beberapa masalah ya. Pertama nih, kita kemarin ngebangun powernya kan di sini, di deket pemukiman tuh. Kalian lihat nih, ada pemukiman yang ngeluh nih sekarang. Mereka ngeluh ada air pollution guys. Tuh, ngeluh mereka. Karena kenapa teman-teman? Sebenarnya untuk power plant yang nuklir itu aman ya, dia nggak ada air pollution. Masalahnya adalah di sini. Dia menghasilkan air pollution guys, gue liatin ya. Lihatlah ini teman-teman. Tuh, gede banget ya. Jadi aku harus ancurin lagi bagian ini, biar mereka nggak ngeluh. Sebelumnya aman guys. Terus dari kalian juga ada yang komen. Bener ya, kita itu menghasilkan listrik kebanyakan. Dan ternyata tiang yang tinggi ini, sutet ini, itu bisa kepenuhan guys. Karena kapasitasnya, kalau kalian perhatikan di sini, 400 MW. Jadi makanya kita harus bikin beberapa tiang guys. Itulah kenapa disediakan ada 3 konektor ya. 1, 2, sama 3. 4 guys, ada 4 malah ya. Itu dia guys. Tapi di sini masalahnya udah selesai teman-teman. Aku jadikan budget service listriknya itu ke 50 aja ya. Karena kita sementara nggak perlu untuk produksi banyak-banyak. Tuh, cuma mengkonsumsi sekitar 180-an. Terus masalah kedua teman-teman. Kita belum taruh transportasi ya di listrik yang kita bikin kemarin. Sorry nih, gue lupa guys. Tapi tenang, kalau kalian perhatikan nih. Orang-orangnya udah nggak jalan lagi dari sini nih. Lah terus kemana mereka bang? Mereka jalannya sekarang dari bawah sini guys. Aku udah konekin jalur khusus pejalan kakinya lebih deket. Jadi sebelumnya kan mereka harus muter nih. Ya kan, harus muter dari sini terus lurus. Sekarang aku bikinkan nih. Deket banget guys. Dari sini, di bawah tanah. Dan menuju. Mau ke kiri bisa, mau ke kanan juga bisa. Jadi mereka bisa jalan kaki teman-teman. Tapi ada baiknya kita kasih juga ya. Untuk beberapa transportasi. Mungkin bus nih. Aku taruh bus. Katakanlah nanti dia akan masuk dari sini. Terus muter balik. Gitu aja kali ya. Berarti. Mungkin aku taruh di sini teman-teman. Untuk bisnya. Satu. Di situ. Oke. Satu, dua, dan balik. Gitu aja guys. Kita nggak perlu banyak-banyak sih. Aku akan taruh tempat satu lagi untuk balik. Kesini mungkin. Oke. Saatnya aku bikin jalur. Kita konikinnya kemana. Atau kita mau tarik dari jalur yang sudah ada guys. Aku cari dulu ya. Ini kapasitasnya nih. Nggak terlalu banyak nih ya. Nggak ada yang 100%. Aku akan tarik yang hijau. Berarti ini kita drag. Oh astaga. Kebalik guys. Harusnya shelternya di sebelah situ. Iya di seberangnya. Sebentar, sebentar. Terbalik. Shelternya terbalik. Harusnya di situ. Oke. Aku tarik lagi. Harusnya. Ah, better. Kesana dulu. Abis itu kesini. Oke. Sebelum balik. Kita taruh di situ. Gitu aja kali ya. Kita nggak usah bikin. Balik-balik dua jalur gitu ya. Karena mereka juga kalau mau transit dan kemana-mana. Kesapui. Bisa jalan kaki tuh. Tuh, bisa jalan kaki kesini. Harusnya sih aman sih. Gini aja ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi guys. Kayaknya di episode kali ini. Gue bakal ngikutin saran kalian nih. Kita belum bikin sebuah komplek atau area yang isinya tuh tempat olahraga semua guys. Dan bener ternyata gue cek ya. Ada nih large sport parks yang belum aku bikin guys. Nih ada dua ya. Community pool sebenarnya udah pernah bikin. Tapi nggak apa-apa nanti kita taruh juga nih di satu area yang sama. Nih ada shocker field. Kita lihat dulu ya. Tuh, ini belum ada guys. Kita belum taruh. Gimana kalau area sini. Nih yang kosong kayak gini. Kita jadikan tempat olahraga aja guys. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh guys. Berarti gini. Aku akan pindahkan dulu nih. Ini tambang ini kita pindahin. Gue hancurin ya. Hancurin aja lah ya. Ngapain ya. Itu tambang batu guys. Cuma tambang batu doang kok. Tidak terlalu signifikan. Nah, untuk area-nya ini terlalu menurun nih. Kayaknya gue perlu rapikan sedikit guys. Tuh, kan nggak enak banget kan. Ini terlalu menurun sih. Oke, oke. Gue akan coba atur dulu teman-teman. Selamat menurun. Tuh temen-temen Desain awalnya jadi begitu ya Dia gak simetrik nih Terutama di bagian ujung-ujung kanan sama bawah Kenapa? Karena disini Konturnya nurun banget guys Jadi gue bikin gini ya Gue improvisasi dan gue bikin tebing-tebing Kayak gini Oh yang ini, yang ini bisa kita upgrade Sebentar, kita akan upgrade menggunakan Retaining wall Harusnya dia bakal rapi sih Nah gitu guys Lumayan lah ya Dia kayak ada semacam Tembok pelindung dari tanah Ini bisa gak sih dihilangin Ah, tuh Hilang guys Tuh, lumayan ya Udah gak keliatan lagi Tanah-tanahnya Sekarang Kita coba easy guys Langsung aja mungkin ya Dari Tempat untuk Olahraganya dulu kali Nanti kita taruh tempat parkir Ya kan Kemudian Apa ya Kayaknya kalau transportasi Dia udah ada train guys Nih Deket banget Tinggal kita kasih jalan ya Jalan untuk menuju ke atas Iya, iya Betul-betul Nanti kita kasih Berarti Yaudah langsung aja nih Aku taruh dulu nih Apa yang harus kita taruh? Soccer field Kita taruh berapa sih? Banyak gitu guys Ini bisa tiga sih kayaknya Tuh guys Bisa tiga Gak apa-apa ya Kita taruh tiga nih Nanti di sebelah atasnya Gue bakal taruh ini ya Tempat komersial gitu guys Oke Berarti Aku harus bikin ini Manual Harusnya gini ya Tuh Tiga guys Disini Kita kasih jalan yang kecil maybe Yang alih Atau jalan setapak ya Kayaknya jalan setapak aja ya Yaudah guys Jalan setapak aja guys Untuk yang disini ya Disini boleh nih Disini boleh nih Sekarang kita lanjut ke bagian Komersialnya ya temen-temen Kita kan udah bikin ini Tempat parkirnya ini Tempat untuk mereka santui Mungkin disini nih Langsung aja ya Iya guys Gue akan taruh langsung aja Low density nih Kita taruh yang low density semua Oke Harusnya udah gue ganti Tinggal kita Eh segede apa sih guys Segede ini Mungkin di belakangnya temen-temen Kita taruh taman aja kali ya Sekalian ya Tempat olahraga Tempat parkir Tempat makan Dan ada taman Iya nih soalnya ini banyak nih Yang harus dipenuhin guys Dan untuk bangunan olahraga itu terbatas banget Jadi kita akan isi Menggunakan taman-taman ya Taman-taman yang besar tentunya guys Tuh Itu plazanya guys Jadi kita isi aja tuh Sama bangunan-bangunan kayak gini Oh Aku harusnya konekin dulu ini kesini ya Oh iya betul-betul Guys kita bikin agak unik Kita bikin agak unik Dari situ Oke Eh berapa sih Ini hitungannya berapa sih guys Nggak ngitung 62 ya Betulkah 62 Oke itu 62 Dan begitu Coba kita lihat lagi Sip 62 ya Udah bener Hehehe Tapi ini salah nih Arahnya masih salah nih Arah bangunannya salah Nah Begini Kan udah sama nih arahnya Guys ini kembar semua ternyata Oh nggak Nggak kembar semua ya Gue kira bakal kembar semua Di belakang sini sama mungkin ya Oke Kita taruh komersial full Teman-teman Di daerah sini Jangan lupa nih Jangan lupa nih Arahnya kita sesuaikan ya Tuh yang ini juga Begitu bang Set Set Baru di delete Dan Berulang Begitu Sisa-sisa di pinggir nih Apa ya Oh ini aja guys Fasilitas umum nih Kayak fire rescue Ya kan Police Iya betul-betul Kita taruh Jangan yang gede tapi ya Kecil aja guys Tuh Masih mencukupin Masih mencukupin Pas banget Upgrade Berarti di sebelah sana Bisa dong Aku taruh Firehouse Ya atau disini Bisa nggak Nah mending disini Kalau bisa Tuh Mending gini aja Di sebelah sini Apa nih Klinik ya Klinik Klinik bisa guys Hasilnya jadi gini ya Sekarang aku mau lanjut Ke bagian bawah sini Temen-temen Kita akan taruh Tadi apa ya Tadi kan soccer field Sekarang kita akan taruh yang American football field Jadi ada dua ya Ada dua jenis guys Hmm Gimana bentuknya Kita mau taruhnya disitu Begini guys Bebiji gitu Begini mungkin Ya kita bedain ya Kita bedain guys Desainnya kita akan bedakan Berarti tempat parkirnya Akan berubah nih Tempat parkirnya Kita tarik dulu jalan ya guys Begitu Begitu Baru tempat parkir Sepatu Dan Dua Nah Gimana Kita bikin kayak gitu Kemudian ini kita Konekin Tuh Jangan lupa guys Ini akan kita bikin Bentuknya Kayak gitu Ini juga nih Konekin Nah Kan beda jadi desainnya Temen-temen Di tengah sini Boleh Kita taruh Komersial yang kecil Mungkin ya Khusus di tengah sini guys Komersial yang kecil Atau yang besar ya Tadi gue kombinasikan loh guys Nih Kalian lihat Ada yang agak tinggi ya Kalau pendek semua itu Agak aneh juga guys Pendek semua ya Jadi mending kita kombinasikan Dengan yang high density juga Nih Misalkan ini high density Sisanya Yang kecil gitu Tuh Kita kasih yang kecil Terus disini High density Intinya kita kombinasikan Kayak gitu Nih guys Aku kasih 4 Aku kasih 4 Community pool Tapi sayang sekali ya guys Jalan yang ale ini tuh Gak bisa ditanami pohon loh Gak apa-apa lah ya Kita gak usah Gak usah kasih pohon di jalannya Biarkan aja Menggunakan ale Paling yang luar ya Oh iya yang luar aja Oke oke Guys yang luar ya Kita langsung ubah menjadi Tuh Udah gue kasih pohon guys Dan disini Mulai rame ya Walaupun belum gue kasih Apa sih Transportasi Transportasi umum Belum dikasih pun Mereka udah Banyak yang jalan ya Oh iya bener Aku tadi mau kasih jalan ya Guys Kita connectin dulu Ini ke atas nih Dari mana ya guys Dari sini aja ya Ini jalan Jalan yang kecil Tuh Mereka nanti Kalau yang dari train Mau ke atas Bisa lewat sini Ini harusnya bisa kan Mereka bisa kan Harusnya bisa sih Terus gimana nih Kita bikin dia naik ya Gitu guys 10 meter Habis itu turunkan kesini Nih gue bikin pas ya Di tengah Nah gimana guys Ini harusnya Trendnya gak nabrak kan Tuh Gak gak Aman Aman Udah mulai dipake Orang tuh Ya walaupun Baru dikit ya Oke Kita lanjut lagi nih Ini masih Belum penuh Guys Gue taruh yang kecil-kecil Kayak gini ya Kayak basketball Ya kan Tenis Kita taruh aja Temen-temen Tapi kecil banget ya Tuh kecil banget Dia cuma gitu doang guys Kita bikin simetrik aja ya Nih Ini dua basketball Terus aku kasih skatepark Temen-temen Kita lakukan yang sama nih Disini ya Tuh Kayaknya mendegi Ini guys Kita kasih jalan di tengah ya Di antara skatepark Sama residencial Eh sama komersialnya Lanjut lagi temen-temen Mungkin guys Bagian atasnya sementara nih Sementara gue kosengin dulu ya Gue belum tau Mau dibikin apa guys Kita gak ada lagi bangunan Yang cocok di daerah sini ya Aku tanamin dulu Apa sih ini Spruce dan pine Biar gak kosong banget Kita tanamin dulu ya Tanamin spruce sama pine Gitu guys Nih gue tanamin dulu ya Disini Tuh Spruce dan Pine Tadi gue danam pine ya Di bagian sini Mungkin kita taruh Fasilitas pelengkap guys Kayak shelter tuh Shelter tuh dimana kemarin ya Rescue Rescue Ah betul Itu dia Emergency shelter Gue taruh disitu Temen-temen Karena nanti ini Mau kita bikin distrik ya Betul Kita bikin dulu guys Tuh Ukurannya segitu Gak terlalu besar ya Dan disini Masih ada space kosong Temen-temen Masih ada yang kosong Tapi yang jelas Kita lanjutin dulu Di sekitar sini nih Ini Ini bunkernya ya Kita udah bikinkan bunker Ketika ada bencana Temen-temen Mereka udah bisa aman Tuh Itu bunkernya Oh iya Disini belum kita kasih Komersial guys Nih Coba aku kasih yang tinggi ya Komersial yang tinggi Yang Hidden City Tuh Itu komersial yang tinggi Jangan lupa guys Towernya Kita kasih juga Aduh tower Dimana ya guys Tower Tower Disitu mungkin Aku bikin random ya Ini towernya nih Untuk bagian depan Temen-temen Gimana kalau kita kasih Mix housing Gak sih Iya nih Kita harus nambah Populasi juga ya Buat pajak guys Hihi Buat pajak Eh ini kenapa nih Ada Oh Aku tau Ini sisa-sisa Polusi yang Ini ya Yang tambang Tadi kita hancurin itu ya Oke oke Gue kira ada bangunan Yang ngasilian polusi guys Harusnya enggak dong Oke oke Aku akan taruh Mix housing nih Di depan sini Jadi dia komersial Dan ada Tempat tinggalnya juga guys Bagian depannya jadi gitu guys Gimana menurut kalian Kayaknya kurang cocok sih Menurut gue ini Bangunannya gitu banget ya Kembar semua tuh Nah Kalau yang ini belakangnya guys Ini yang hotel-hotel itu ya Loren housing tuh Ini lebih cocok guys Jadi kalau mereka mau nginap Tuh deket banget Oke Udah gue ganti temen-temen Ini gue ganti menjadi Hotel semua ya Sama ada komersialnya tuh Komersial yang gede Terakhir temen-temen Kita taruh Mungkin bis nih Aku taruh Transportasi bis ya Karena kalau mau pakai Subway atau train Mereka bisa jalan kaki Kesitu Dekat banget kan Hmm Ini nih Kita kasih taruh dulu nih Mungkin di tengah-tengahnya Aja ya guys Satu disini Dan kebalikannya ya Disitu Oke Nanti rutenya gimana ya Rutenya gimana guys Intinya gini sih Aku akan konekin dia Ke terminal yang ini Temen-temen Nih ini terminalnya kan Banyak banget tuh Yang gak kepake Aku gunakan yang bawah mungkin Dari sini Dia akan menuju Langsung ya Tuh langsung tuh Oh mungkin kita tambah lagi Bis disini guys Nih disini belum ada Oh iya oke Bisa gitu Jadi begini guys Nih udah aku taruh Lumayan banyak ya Biar kelihatan Langsung aja Gue bikin jalur Kita akan mulai dari sini Dari terminal Menuju area sini Tuh Terus mereka akan ke distrik ini guys Distrik yang ada Institusi kesehatan Tuh Aku bisa taruh mereka turun Di Deket subway Dari subway Mereka bisa pergi kesini Ketengah Terus Connect lagi ke subway kiri Dan balik guys Nih Gue bikin balik gini ya Bikin balik Sini Harusnya udah sih Udah ya Dimana sih Ini ya Nah Udah guys Hehehe Itu jalur keberapa Temen-temen Harusnya kita namain Kayak gini nih Dari pelabuhan Ke observe tower Yang lain Gak gue namain Jadi bingung nih Tapi yang jelas itu Line ke 6 ya Harusnya nih Warna merah deh Warna merah Warna merah Oke Oke betul Warna merah Nah Tapi ini gak calon guys Lihat busnya cuma satu Berarti kita Perlu bangun lagi Bus depotnya ya Iya guys Kita perlu bus depot baru Sementara aku Taruh bus depotnya Disini aja Dulu Sekarang kita Lihat lagi guys Kapasitas bus Yang ke Ini Udah 9 tuh Tinggal aku Lihat nih Orang-orangnya Dimana Ramai banget ya Yang ngantri Temen-temen Gak tau tuh Cukup gak Oke Kayaknya bagian disini Bisa dibilang Udah kelar ya Untuk sementara guys Aku pengen cek Yang pollution Tadi tuh Gimana sih Masih ngeluh gak Nah Bener kan Gak ngeluh kan Iya guys Gara-gara itu Gara-gara Emergency Battery Station Sekarang aku mau lanjut Terakhir ya Terakhir Aku akan taruh lagi Bangunan yang belum Pernah kita coba guys Nih ada lagi nih Ini nanti kayaknya ya Nanti dulu Kayaknya kemarin Ada kayak semacam Apa sih Nih Sorting facility Belum kita taruh guys Ini untuk Ngirimkan surat ya Oke Kalau gitu Kita harus naik level dulu Kita naik level dulu guys Sebentar Kita grinding dulu Grinding dulu Yeay 19 temen-temen Bentar lagi Kita Tamat ini guys Gua refund dulu ya Dan jangan lupa Dirapiin lagi guys Post sorting facility Bener guys Ini ya Kalau kalian lihat nih Banyak banget Yang merah tuh Karena aku bikin Apa Mailbox itu Dikit banget Sama post office nya Dikit banget Yaudah ya Kita taruh ya Satu Minimal kita taruh Satu deh guys Mungkin gua taruh disini ya Distrik yang agak jauh ini guys Yang di dekat area farming Tuh Ini adalah kantor post yang paling gede Langsung aja kita upgrade Tuh Itu nambah apa sih Nambah truck Ini Nambah storage Ini apa nih Meningkatkan sorting speed Mantap sekali Let's go Kita bangun Dan ini adalah Storage nya Tuh aku bikin Sementara mungkin satu dulu deh Aku bikin satu dulu ya Sama ini loh Post office guys Perlu gak aku kasih post office Oh iya Perlu sih ini Betul-betul Temen-temen Aku akan sebarkan dulu ya Post office Di beberapa bagian Nih Di tengah kan udah ada satu Satu Oke Mungkin disini guys Nih Betul sekali Aku belum taruh Bangunan kayak gini Ternyata Nah gitu Aku bikin Lurus Jadi post office nya Ngarah ke belakang ya Gitu aja Gitu post office nya guys Disini satu guys Nih nih Di depan ya Special nih Special Gua taruh post office Dan Aku Upgrade Tuh Tinggal gini Kita taruh Mailbox nya Bener gak sih gitu ya Mekaniknya Di bagian yang kecil-kecil gini Udah aku kasih tuh Tuh Udah aku kasih ya Oke Temen-temen Udah aku taruh Nih Udah aku sebarkan Di tengah-tengah ya Semoga mereka semuanya Bisa menjadi Ijo Walaupun gak penting amat ya Mailbox Mereka kan udah ada internet Ngapain coba Masih pake Mailbox Oke Temen-temen Saya gini dulu Untuk gameplay Di City Skyline 2 Jadi kali ini Kita udah bikinkan Distrik yang unik ya Khusus untuk olahraga guys Banyak fasilitas Kayak Soccer Field Yang American Football Field Juga ada tuh Temen-temen Terus ada Community Pool Temen-temen Ada untuk main Basket Main tenis Main skatepark Pokoknya ada semua ya Termasuk gym nih Kalau mau nge-gym outdoor Transportasi juga ada loh Nih Ada train Deket banget ya Mereka bisa jalan kaki tuh Kalau mau langsung ke distrik Yang olahraga guys Atau mau naik bis Juga bisa temen-temen Kita juga udah tambahin Fasilitas bis Gitu guys Nanti kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu